Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fero. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya? Semoga kita selalu dirindungi Tuhan sehingga kita dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita adalah materi baru, yaitu tentang apa? Nah, untuk kalian yang belum tahu, mari kita simak video kita kali ini. Terima kasih telah menonton! You're back! Alice! The Alice? You're absolutely Alice, I'd know you anywhere. Je roh Liberti! Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Fighter! Help us make the world riot again. Ah! Ah! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. We have our champion. Hold on tightly. Hold on tightly. This is impossible. Only if you believe it is. One year ago, he learned the truth. You're a wizard, Harry. And his first year at Hogwarts School became legend. And so, for Harry Potter and his friends, another year begins. Bloody birds are menace. The education in the magical arts continues. Pixies. Laugh if you will, Mr. Finnegan. See what you make of them. No! Old rivalries grow stronger. A Slytherin's got a new seeker. Malfoy? You'll never catch me, Potter! And something in the school's dark past will be awakened. The Chamber of Secrets has indeed been opened. Unless the culprit is caught, it is likely the school will be closed. Harry Potter must go home! Oh dear, we are in trouble. Here's the plan. You disguise yourselves as Crabbe and Goyle. Are we going to drink that? Yes. Harry? Ron. Excellent. This year... Harry! Warner Brothers Pictures presents... How dare you steal that car! The next chapter of Harry Potter... Where the past will return... And the struggle for the future of Hogwarts will begin. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Let us hope that Mr. Potter will always be around to save the day. Don't worry. I will be. Wah, seru sekali ya tayangan video tadi. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Betul sekali, kita mau belajar tentang cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi? Kita akan ulas satu persatu dari pengertiannya dulu. Lalu, unsur-unsur intrinsiknya. Ada jenisnya juga. Lalu, apa saja sih contoh cerita fantasi? Nah, kita akan belajar satu persatu. Jadi, silahkan disimak baik-baik video ini. Jangan di-skip ya. Nanti kalian akan ketinggalan materi. Oke? Bersambung! Not start with. Talent atas dukung. Ooh. Mhm. Wan, basah! Wahai! 1. Ide ceritanya terbuka Artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal 2. Ada keanehan atau keajaiban, keunikan Artinya sifatnya tidak nyata, ajaib, misterius Dan yang terlintas dalam pikiranmu bisa juga terdapat Kok bisa ya terjadi seperti itu? 3. Menembus ruang dan waktu Artinya tidak mengenal waktu ataupun ruang-ruangan Kamu bebas berimajinasi dari satu waktu, melintasi waktu berikutnya 4. Tokohnya unik Bisa juga tokohnya itu memiliki ciri atau karakter unik, kelebihan unik Misalkan mengeluarkan api dari tangannya 5. Bersifat fiksi Artinya tidak terjadi di dalam kehidupan nyata Atau objek nyata dalam kehidupan Hanya saja dilebih-lebihkan karakternya 6. Gaya bahasa yang bervariatif Artinya tidak melulu atau tidak selalu dalam bentuk bahasa formal Bebas berkarya dengan bahasa yang kamu inginkan Betul Terbagi menjadi 3 Yang pertama sejaman, yang kedua lintas waktu lampau Dan yang ketiga lintas waktu futuristik Nah, lintas waktu sejaman itu maksudnya bagaimana? Berada di kondisi atau satu waktu saja Boleh masa lampau, boleh masa kini atau masa depan Contohnya The Lion King Betul Yang kedua bisa juga di masa lampau Yang berbau-bau sihir seperti Harry Potter Atau yang ada di majalah buku Yaitu Nirmala dan Oki Dan masih banyak contoh lainnya Lalu Yang kedua Lintas waktu lampau Artinya Ceritanya itu Dari masa kini Lalu kembali ke masa lampau Contohnya apa Nah, kalian boleh mengingat cerita tentang Eng dan Avatar Roku Di cerita Avatar The Legend of Eng Nah, Eng ini kembali ke masa lampu Ketika ingin menemui atau berkonsultasi Dengan avatar sebelumnya Lalu yang ketiga Lintas waktu futuristik Artinya ceritanya saat ini Lalu terbang ke masa depan Contohnya apa? Contohnya di film animasi Doraemon Sudah jelas? Mari kita lanjutkan Yang kedua Terbagi menjadi dua Yang pertama Fantasi total Yang kedua Fantasi irisan Nah, fantasi total ini Maksudnya adalah Semua ceritanya itu Tidak ada satu pun yang ada di dunia nyata Atau bisa kalian temukan di dunia nyata saat ini Contohnya apa? Cerita di Pokemon Tidak ada karakter atau nama-nama tempatnya Yang ada di dunia nyata Nah, kalau fantasi irisan Artinya ada beberapa hal yang masuk di dalam cerita di dunia nyata Misalnya nama tempatnya Nama orangnya Atau karakternya Hewannya Tumbuhannya Dan masih banyak lagi Contohnya apa? Contohnya adalah Jurassic World Atau bisa juga Film Harry Potter yang ibu sebutkan tadi Masuk di fantasi irisan Kenapa? Karena ada nama-nama stasiunnya Nama-nama pohonnya Yang ada di dunia nyata Jelas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, tentu kalian sudah lebih paham ya Dibanding ketika awal tadi kita belum mempelajari cerita fantasi Ibu harap kalian memahami dengan baik video ini Dan kalian juga mau membaca modul yang sudah ibu bagikan Selanjutnya Selanjutnya Kalian bisa mempelajari contoh yang ada di modul dan contoh-contoh yang ada di buku paket kalian Baik buku bupena atau buku dari kementerian, pendidikan, dan kebudayaan Jelas? Nah, silakan kalian pelajari baik-baik Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan di Google Classroom Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan